Kapal api Signature Strong Black Coffee Gula Aren, jelas lebih enak. Puasa teratur bisa membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi, salah satunya seperti puasa Ramadan saat ini. Manfaat itu bisa diperoleh karena saat berpuasa, tubuh memaksimalkan metabolisme gula yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein. Dengan kata lain, manfaat puasa juga dikatakan baik untuk mengurangi risiko berbagai penyakit kronis, seperti penyakit jantung, obesitas, hingga diabetes. Manfaat menurunkan kolesterol bisa didapatkan melalui pola makan, salah satunya dengan puasa, yaitu saat seorang tidak makan dan minum selama beberapa waktu. Khususnya pada orang yang menjalani ibadah puasa Ramadan, rata-rata tidak makan selama 12 hingga 13 jam dalam sehari. Kondisi itu lantas bisa membuat perubahan drastis pada fisik dan metabolisme tubuh. Seperti penurunan berat badan yang drastis, terutama pada hilangnya masa lemak. Manfaat tersebut bisa berkontribusi untuk meningkatkan kontrol glikemik dan melindungi miokardium jantung dari peradangan. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa puasa dapat menunda proses penuaan di dalam tubuh, karena efeknya bisa mengurangi stres oksidatif dan menjaga daya ingat. Dilansir dari HealthMatch, pada suatu penelitian disebutkan bahwa puasa secara teratur terbukti bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Pada suatu studi, para peneliti meminta responden untuk berpuasa selama 12 jam di siang hari, 3 kali seminggu dan dalam periode 6 minggu. Dalam penelitian ini, ditemukan selain penurunan LDL, kolesterol baik atau HDL, pada peserta penelitian juga meningkat. Namun, studi tersebut hanya melibatkan 40 peserta dan hanya meninggau satu kelompok di kawasan Asia Selatan, sehingga diperlukan lebih banyak studi untuk melihat manfaatnya secara umum. Meski begitu, sebuah ulasan ilmiah yang sempat dipublikasikan pada tahun 2015 menunjukkan Orang yang berpuasa selama 3-12 minggu menunjukkan pengurangan kolesterol jahat sekitar 10-21% dan penurunan triglycerida sebanyak 14-42%. Sementara itu, puasa yang dilakukan lebih lama, yaitu 12-24 minggu secara teratur, dikatakan bisa mengurangi kadar kolesterol sekitar 5-20% dan triglycerida sebesar 17-50%. Namun, studi itu memiliki definisi puasa yang berbeda, sehingga tidak dapat ditemukan waktu yang optimal untuk berpuasa. Berdasarkan beberapa studi, baik puasa Ramadan atau puasa intermittent, membatasi makan di waktu-waktu tertentu bisa berdampak baik bagi kesehatan. Sampai pada saat ini sudah semakin banyak studi yang membuktikan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bahkan tak cuma pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh bagi kesehatan mental. Lebih dari itu, agar manfaat puasa bisa lebih optimal dalam mengurangi kolesterol, menerapkan pola makan sehat dan gaya hidup aktif dapat mengoptimalkan manfaat puasa. Misalnya dengan menghindari sejumlah makanan tinggi lemak jenuh, karena bisa berpotensi meningkatkan kolesterol dalam darah, hingga olahraga rutin di jam-jam menjelang berpuka puasa. Bagi Anda yang termasuk orang dengan risiko tinggi kolesterol dan sejumlah penyakit kronis lainnya, melakukan pemeriksaan secara rutin juga penting untuk menjaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!